Hai guys welcome back to my youtube channel jadi hari ini gua bakalan buat tutorial makeup ala gue tapi ada beberapa produk yang gua pakai baru atau yang belum pernah gua pakai dan ada beberapa juga yang gua pakai dari produk lama kayak Naskara dan lain-lain jadi ntar gua bakal info mana produk baru dan juga produk lama so let's go step pertama gua bakalan pakai ini lumayan viral juga ini tuh primer dari Emina bener-bener nggak sih gue nggak tahu halus banget ya by the way gue ada beberapa yang pakai tangan dan juga pakai sponge Oke selanjutnya gue bakalan pakai foundation gue pakai foundation biasa gue ada siung murah dan juga gue di make sama fit like me set 228 yang met and porous ini siung murah set 554 medium sand jadi sebenarnya disesuaiin kisi ini satu palm dan ini juga satu pam kita mix karena gue itu sebenarnya susah banget untuk dapetin shade yang pas untuk di muka gue dan nggak tahu kenapa gue itu lebih cocok pakai foundation daripada pakai cushion jadi gue suka beli-beli untuk nyocokin tapi jarang ada yang cocok soalnya sekarang ini kok hamilin banget ya nggak papa kita nanti blend banyak banget kalian bisa gua saranin pakai setengah pamaju sih gua saranin nggak tahu kenapa lebih mending pakai beautyblend yang kayak gini sih sponge yang kayak gini tapi karena satu lebih irit fleksibel aja sih buat di bawah mana-mana gitu kan ini sih banyak gitu nih ini sih banyak gitu kalian bisa bisa tinggal robek-robek aja ini udah belum ya intinya sih udah oke next gue bakalan pakai liquid tint blush dari makeover ini dari makeover gua baru beli dan gua nggak tahu ini kayak apa sih ini yang shape 02 gala ini yang gala guys maaf ya guys itu ada suara pempek ini gua pakai dikit banget sih eh banyakan dan gua pengen-pengen aplikasi ini juga tetap pakai tangan Wow warnanya hmm oke nah sebelah lagi nanti gua ngerti pakai sponge tapi kalo buat ininya lumayan sih covernya ah dan ini bisa pakai sponge sebelahnya itu kenapa gua suka pakai ini jadi kayak kan ini kecil jadi buat sekali pakai juga nggak masalah gitu guys bagus sih lumayan next gua bakalan pakai eyeshadow ini gua lupa beli dimana yang warna kuning itu kayak setornya tapi ini tuh lucu gitu sih ini udah gua pakai juga sih beberapa kali tapi gua masih segel sama kayak sayang aja gua soalnya jarang pakai eyeshadow gitu gua mau pakai ini yang south ini paling ujung gua kalo misalnya nggak terlalu pergi yang gimana-gimana gua pakai ini sih biasanya ini tuh lumayan bikin warna tapi nggak terlalu mencolok gitu di mata ada shimmernya ini yang shade Diverse tinggal dipakai disini keliatan gak sih? kalo misalnya pakai shimmernya pakai tangan nanti pas gua aplikasiin produk lain muka gua kayak ada shimmer-shimmernya gitu cukup kali ya pengen pinggirnya dikelapin dikit gua pakai shade yang masyap apa sih bacanya? oke sudah nextnya adalah pakai maskara gua rekomen kalian untuk pakai maskara maskara ini ini dari Y.O.U kalo nggak salah oh iya dari Y.O.U karena ini tuh bener-bener waterproof kenapa gua nggak pakai eyeliner dulu karena biasanya setelah gua pakai eyeliner mata gua tuh udah keikut gitu loh keikut kena eyeliner jadi pas dimaskarain tuh nggak enak bisa kalian jepit dulu sih tapi gua nggak usah jepit nggak apa-apa nggak masalah oke enough dan next kita bakalan pakai eyeliner kalo eyeliner sendiri gua nggak ada recommended yang gimana-gimana karena menurut gua sejauh ini eyeliner semuanya sama dan gua ini waktu itu iseng gua beli dari Barang Bliss gua pakai gini cara garis gua dulu baru tarik dari tengah ke titik ujungnya tengah ke titik ujung dah kalo gua pakai kayak gitu terus yang ini juga sama atau dari ujung ke tengah atau tengah ke ujung itu nggak masalah sih sudah and next kita bakalan pakai alis buat alis sendiri sebenernya gua juga belum ada recommended yang gimana banget tapi gua tuh biasanya pakai Viva itu bagus banget sih menurut gua tapi gua lagi ganti karena Viva tuh sekarang banyak banget yang dipalsuin gitu untuk dari bentuk awal tuh sama tapi pas di garis warnanya jadi merah gitu itu gua nggak suka jadi gua sekarang lagi pakai Wardah Expert yang Matic Brow Definer eh Matic Brow Definer yang shade Dark Brown ini gua pakai eee maaf ya guys kalo cahayanya nggak bener ya kan singkat kayak gini dan kita buat sebelahnya wow mendung udah alis gua sejujurnya emang belum bisa buat alis yang kayak bener-bener pas gitu karena eee apa namanya eee alis gue bulunya tuh lumayan banyak juga jadi nggak begitu rapi susah rapiinnya gitu tapi overall ya masih oke lah begini and next kita bakalan pakai ini ini dari Luxcrime itu yang eee untuk untuk nge-cover semua ngunci astagfirullah ngunci semuanya ini ada shade custard custard kalian pakai taratara taratara uang brush gue kita pakai brush Ini Terus gue gini Supaya gak terlalu dempul gitu Karena ini buat ngunci doang Maafin Jangan lupa leher kalian Biar gak belang Udah Kalau udah sekarang Pakai lipstick Oke gue bakalan coba Ini gue baru beli juga nih Wardah Sebenernya Beberapa makeup gue tuh Udah dijangkau gitu Gak yang terlalu pricey Wardah color fit Yang shade 09 ombre Charmer Karena gue pengen Coba ombre gitu Kayak kurang masuk ya deh Gue baru beli sini Gak masalah Dan kita tunggu sampe kering dulu Udah lumayan kering Dan gue pengen ombre pake Dari Implora Gue lumayan suka sih sama Lip cream made nya Implora ini Karena gue tipe yang suka Lipstick atau lip cream yang kering gitu Dan ini tuh lumayan kering gitu Walaupun orang banyak bilang Ini jadi bibirnya Ini jadi kering Menurut gue sih gak masalah ya Pake untuk ombre Bagus kan Bagus kan? Dan terakhir gue mau pake Maybelline fit me Yang matte and poreless lagi So kita pake sekarang Kocok dulu And done Taraaa This is the panel look Kalian bisa liat sendiri Ini adalah hasilnya Dan ternyata Produk-produk baru yang gue beli Lumayan ya semuanya Oke di muka gue Jadi Menurut kalian gimana makeup gue? Bagus atau enggak? Comment di bawah Dan kalian juga komen kira-kira Next gue bakalan buat konten apa Seputar makeup Atau seputar yang lain-lain Kalian bisa komen di bawah Jangan lupa untuk like Comment And subscribe Bye Bye